What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Yang artinya mereka sekarang unggul 1-0 di best of 3 series ini dan sudah melangkahkan satu kaki untuk ke ABL Finals. Jadi kalau mereka bisa menang hari Rabu nanti melawan Mundo Vampire, artinya mereka akan masuk ke final untuk menantang Singapore Slingers. Jadi kemarin ini skornya 86-77, tapi gamenya ketat banget di bawah pertama, dimana skornya 40 sama. Dan gue penasaran sebenarnya Coach Brian Russell itu ngomong apa di halftime, karena tiba-tiba tim yang keluar di quarter ketiga itu beda banget nih. Jadi timnya jauh lebih bagus untuk CLSNS ya. Jadi kan kita tahu kemarin, gue jadi komentator walaupun sedikit belipet-belipet bahasa Inggris gue, sorry banget yang nonton. Tapi di bawah pertama gue selalu bilang nih, BTN CLSNS Indonesia mainnya harus dengan bahwa momen yang lebih bagus. Dan ternyata di quarter ketiga mereka keluar dan bener-bener melakukan itu. Dimana mereka banyak sekali melakukan extra pass yang membuat Brandon Jawato dan juga Arief Hidayat kosong. Dan selain extra pass itu, defense-nya luar biasa banget sih main di quarter ketiga. Dimana mereka menahan mono vampire hanya 8 poin di quarter ketiga. Jadi kemarin menurut gue perbedaannya yang paling jelas banget adalah di quarter ketiga kenapa BTN CLSNS Indonesia bisa menang. Walaupun memang sangat disayangkan main marginnya udah 19 poin. Di quarter keempat sisa 2,5 atau 3 menit gitu. Tapi Coach Brian Russell decided untuk mengeluarkan beberapa pemain cadangan dia yang menurut gue minim pengalaman untuk bermain di ABL. Jadi sangat disayangkan mainnya dan akhirnya mono pemain dengan pemain lokal aja lu semua kemarin itu juga berhasil melakukan 10-hour run di 2 menit terakhir. Dimana skornya jadi single digit bedanya. Jadi sangat disayangkan banget. Menurut gue kemarin kalau memang Coach Brian Russell memberikan beberapa pemain pengalaman mungkin harus tinggalin Arief Hidayat, Firman, dan juga Sandi di lapangan. Agar tetap ada beberapa pemain seniornya sih kemarin. Jadi itu sangat disayangkan banget. Karena kita gak mau memberikan pemain mono atau pemain lokal yang mono ini kepercayaan diri untuk menuju ke game kedua nanti. Tapi untungnya kemarin BTN Chelsea Indonesia berhasil menang dengan skor 86-77. Dan bintangnya jelas Arief Hidayat kemarin nih Arief luar biasa banget. Hormat banget untuk Arief karena kita tau kemarin dia baru-baru dipanggil sama tim nasional untuk seleksi SEGA. Dan disini dia membuktikan kalau memang dia layak banget. Dan dia adalah salah satu poin guard terbaik di Indonesia. Arief main selesai dengan 11 poin, tembakannya 4 dari 4, perfect from the field. Dan kalau gue liat tuh Arief gue senengnya tau gak apa? Dia tuh main bener enjoy banget, senyum terus. Dan dia bener having fun aja di lapangan. Dan ini kenapa gue bilang dia bisa bermain bagus kemarin ini. So proud of you, Arief Hidayat. Dan gue harapkan dia bisa terus bawa momentum ini ke game kedua nanti. Karena dia juga akan memainkan peran yang lebih penting lagi di game kedua. Nah nanti itu akan gue lanjutkan ngomongnya. Tapi dengan penampilan seperti ini gue yakin Coach Brian Rossum akan memberikan dia kepercayaan lebih untuk di game kedua nanti. Dan ini yang gue akan lanjutin tadi adalah Brandon Jawato. Kita tau Brandon Jawato hari ini tampil luar biasa banget. 18 poin menjadi player of the game dari versinya ABL hari ini. Brandon ini bener gak settle untuk 3 poin. Tadi menurut gue dia beberapa kali melakukan drive yang agresif dan untuk mendapatkan layup. Dan dia selesai dengan 18 poin. Tapi memang sangat disaingkan akhirnya kurang manis. Karena kalau tadi gue denger katanya dia kena ejected di pertandingan. Karena gue di atas aja. Kalau di komentar tuh di atas cuma bisa dilihat dia dari TV. Dia gak bisa liat lapangan aja. Jadi gue tadi agak-agak bingung nih apa yang terjadi nih ya. Bisa-bisa setelah pertandingan gue dikasih tau kalau Brandon Jawato tadi ejected. Gara-gara menyikut mukanya pemain mono vampire yang namanya sangtong. Jadi kalau di ejected itu setau gue otomatik kena suspension untuk game berikutnya. Yang artinya sangat sayangkan banget kalau Brandon Jawato tidak bisa bermain di game kedua nanti di Bangkok. Karena menurut gue Jawato ini adalah glue guy-nya untuk CLS. Jadi sangat penting banget keberadaannya dia di lapangan. Karena dia main defense, dia main offense. Dan dia tuh bisa memberi semangat juga kepada temen-temennya. Menurut gue dia sangat berharga banget sih untuk CLS. Jadi kalau dia gak bisa bermain di game kedua. Ini akan menjadi kehilangan yang sangat besar sekali untuk CLS. Lalu tadi Messi Esho sedikit slow start-nya di bawah pertama. Kalau halnya cuma 5 poin. Tapi akhirnya dia selesai sebagai top scorer dengan 21 poin. Di mana dia tadi sempat melakukan dunk lalu kena kram. Jadi he'll be oke lah. Karena kram paling sehari hilang lah ya. Jadi dia bisa istirahat 2 hari. So he'll be fine for game 2. Dock Herring Junior tadi di bawah pertama juga defense-nya gokil banget ya. Ngeblok-ngeblok dan still. Dan jadi walaupun poinnya gak terlalu banyak. Tadi hari ini walaupun cuma 13 poin. Tapi dock Herring presence-nya berasa banget sih. Dan juga gue tadi juga senang lah. Pokoknya secara kolektif. Betanya CLS Indonesia mainnya tadi top banget. Walaupun hanya 2 menit, 3 menit terakhirnya tadi agak drop. Tapi sebelum kita ngomongin yang lain lagi. Ini adalah interview pendek gue dengan Arief Hidayat. Kalau kamu ingin berumur hari ini gimana? Ya kebenaran aja main bagus. Ya emang apa ya. Ya gue pengen CLS juara lah. Makanya gue mati-matian buat defense, buat offense. Bisa mungkin gue fokus bantu tim. Di second half, di half time. Coach Brian Rossum ngomong apa sih? Kok cuma dia kuateng 3 menit bagus banget. Apa ya tadi ya di locker room-nya. Ya kita pengen menang 2 game langsung. Quarter tadi apa ya. Si Mono ngasih box one ke kita, ke Douglas. Jadi respon kita kayak gimana. Masa cuma gitu-gitu doang. Kita harus cari calon keluar. Gak boleh buat apa ya. Kepisah satu-satu. Kita harus tetap together gitu lah kata dia. Di bawah gue atau movement-nya lebih bagus apakah itu yang ditekankan oleh Coach Brian? Ya itu bener. Di awal-awal kita apa ya. Kayak frustasi sendiri. Shooting gak masuk. Jadinya defense males-malesan frustasi. Dengan kita mulai sharing bola, pindah kanan, pindah kiri, pindah kanan, pindah kiri. Bikin enak gitu. Kita nyaman pegang bolanya. Jadi lebih pede juga buat shooting game. Apa yang pengen ditemukan baiknya? Kita udah tahu tadi. Mono kayak gimana mau ngelawan kita. Si Douglas dari awal di box one. Respon kita kayak gimana. Jadi kita harus siapin semuanya. Kita semua pengen selesai di Thailand. Itulah interview gue dengan Arief Vidayat. Tadi luar biasa gue ngomong juga defense-nya CLS hari ini bisa menahan Tyler Lamp. Moses Morgan dan juga Michael Singletary ini. Di point yang single digit. Gak sampe double digit semua. Karena gue tau main Singletary itu dua game terakhir ketemu CLS. Luar biasa banget ya. 29 point per game dan 3 pointnya 69%. Tapi hari ini bau banget. Hopefully defense-nya ini bisa dibawa untuk ke game kedua nanti di Bangkok. Dan tadi setelah gue nonton pertandingan kan makan di class junior. Ternyata 6 pemain amerikanya Mono Vampire semua makan di class junior kan. Duduknya deket kita nih. Deket kita langsung kita ngoping-ngoping dikit lah. Mereka bener membahas tentang pertandingan tadi. Bagaimana mereka kehilangan fokus kayaknya. Dan juga defense-nya mereka sedikit kendor. Jadi gue expect Mono akan tampil lebih bagus lagi di game kedua nanti. Dan tadi gue ngobrol sama Michael Singletary kan. Dia bilang. Eh gue bilang. Gila lu sih spiritnya bagus banget ya. Maksudnya lu main hari ini gak bagus. Nembak juga bau banget. Tapi lu masih bisa senyum. Masih bisa memberi semangat kembali temen-temen lu. Terus dia bilang. Jawabin santai sih. Jauh sambil ketawa juga. Dia friendly banget sih. Orangnya asli. Orangnya humble banget. Dia bilang. Ya lu mau gimana lagi. Kalau it's just one of those nights gitu. Kayak lu emang lagi bau. Ya all you can do ya. Lu beri semangat ke temen-temen lu. Agar mereka juga bisa percaya diri. Untuk game berikutnya tadi. Jawabannya bagus banget sih. Untuk Michael Singletary. Dan dia juga bilang. Ini kayak dua minggu break. Lumayan ngaruh untuk gue. Dia bilang gitu. Tempakan gue jadi agak rusty. Tapi gue rasa sih. Game kedua nanti kayaknya gak akan rusty sih. Gue expect Michael Singletary akan main bagus. Dan akan mencetak poin cukup banyak sih nanti di game kedua. But untuk game kedua. Untuk beten Chessence Indonesia. Kalau gue rasa sih. Melakukan hal yang sama aja. Stick with the game plan. Make the extra pass. Dan juga. Asis kan tadi. Asisnya akhirnya selesai. Kalau halnya 20 asis. Nah menurut gue tuh kalau di angka 20 asisnya tuh udah bagus banget sih. Dimana itu memberikan mereka chance menang. Untuk menang lebih banyak. Karena tadi tuh. Di first half. Gue liat cuma 7 asis. Itu terlalu rendah sih menurut gue. So. If they can keep up at 20 asis atau more. Itu akan bagus banget untuk di game kedua nanti. Karena extra passes. Itu sangat penting banget sih menurut gue. Karena ball movement itu akan memberikan open shot. Untuk shooter. Nanti gue penasaran sih. Siapa kira-kira. Yang akan menggantikan perannya Jawado. Tapi sepertinya sih yang akan di insert. Insert ke starting line up. Adalah Sandi ya pasti ya. Lalu ntar ada Firman. Dan juga Arief Hidayat. Yang mungkin akan bermain cukup banyak juga. So. Hopefully. Betancelis Indonesia bisa memenangkan game kedua nanti. Biar kita gak perlu tegangan-tegangan. Nonton game ketiga. Karena gue game ketiga kayaknya gak kuat nontonnya gue ya. Tapi itu aja sih guys. Video gue hari ini semoga bermanfaat. Dan semoga kalian suka juga. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. 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 Peace.